Tidak ingin merogoh kocek terlalu dalam untuk biaya transportasi saat mudik? Nah, sebagian calon pemudik mulai melirik jalur Pantura. Iya, dia. Tetapi meski lebih ekonomis, ada hal lain harus dipertimbangkan. Karena bebas tol dan pemandangan pantai yang indah, jalan Pantura juga memiliki kondisi jalan yang membutuhkan kehati-hatian pemudik. Bersiap mudik ke Pulau Jawa. Untuk tahun 2023, besaran tarif tol trans Jawa dari Jakarta ke Surabaya sebesar Rp733.100. Sementara untuk bahan bakar minyak jenis pertalian yang diperkirakan akan habis sekitar Rp500-600.000. Jika pulang pergi, biaya yang dibutuhkan sekitar Rp2,6 juta. Cukup besar ya. Namun ada alternatif ekonomis, yaitu melalui jalur Pantura. Yang besaran biaya transportasinya dari bahan bakar minyak diperkirakan antara Rp500-600.000 sampai Rp700.000. Jika pulang pergi, antara Rp1,2 sampai Rp1,4 juta. Saat ini saya akan mencoba mencari tahu seperti apa kondisi jalur lalu lintas di Pantura. Selain kondisi hujan yang lebat dengan jarak pandang yang terbatas, apa saja yang perlu diwaspadai di sana dan apakah ada tempat istirahat yang nyaman dan asik pada saat lelah. Lebih ekonomis, menjadi salah satu alasan pemudik menempuh jalur Pantai Utara. Namun, waktu tempunya tentu lebih panjang. Jika melalui jalan tol Transjawa, waktu tempuh Jakarta-Surabaya antara 10 sampai 12 jam. Namun jika melewati jalur Pantura, waktu yang dibutuhkan bisa 17 sampai 20 jam tergantung tingkat kepadatan lalu lintas. Banyaknya kendaraan roda 2 yang melintas di jalur Pantura juga jadi tantangan tersendiri bagi pengendara mobil pribadi. Jalan Pantura juga merupakan jalur utama perlintasan kendaraan berat. Bagi pengudik di jalur Pantura, selain berebut jalanan dengan kendaraan-kendaraan besar, yang patut diwaspadai adalah ketika melintasi area dengan hutan jati yang cukup panjang serta minim penerangan. Di sisi lain, sejumlah lubang juga bisa ditemui di jalanan Pantura ini serta karakter dari jalanannya yang cenderung didominasi oleh jalan bergelombang. Jalan Pantura di Jawa Timur, tepatnya yang menghubungkan Lamongan Gresik dan Surabaya, bergelombang di beberapa ruasnya. Kondisi seperti ini bisa dijumpai hampir setiap 2 km. Bahkan, di jalur penghubung Gresik-Lamongan ada sejumlah lampu penanda marka jalan hilang. Perbaikan jalan di sejumlah titik juga membuat waktu tempuh semakin panjang. Di jalan Raya Manyer Gresik misalnya, perbaikan saluran air dan penanaman kabel sepanjang 2 km memperlambat perjalanan hingga 1 jam. Ngatasi kemacetan ini butuh waktu 1 jam lebih. Tiap hari itu, mbak. Wah, parah banget, mbak. Kalau sudah mendekati harus mudik itu pasti parah. Soalnya hari-hari biasa kayak gini ya parah. Itu pun nggak kok cuma jam kerja. Tapi mulai pagi sampai malam. Gini terus. Saat penat, lelah dan kebosanan melanda, waktunya beristirahat sejenak. Salah satu tempat yang cocok disinggahi adalah Pantai Pasir Putih Dalegan Gresik. Sekitar 3 sampai 4 jam dari Surabaya. Di sini, pemudik bisa singgah sembari menikmati panorama Pantai Utara. Ya cocok, wajahnya cocok. Kalau perjalanan jauh, buat istirahat, menenangkan dulu, ini cocok. Buat hiburan, biar tenang di kota kan nggak ada hiburan seperti laut gini. Cukup dengan membayar tiket 10 ribu rupiah per orang, pemudik bisa melepas lelah dengan berfoto dan bermain pasir. Asyik kan? Setelah melepas penat dari perjalanan panjang di pantai yang eksotis dan kembali bersiap melanjutkan perjalanan ke kota tujuan, jangan lupa pula menikmati kuliner khas Pantura seperti garang asem khas Kudus, gulai kepala ikan manyung khas Tuban, dan nasi boran lamona serta nasi krawu gresik. Namun yang patut paling penting diperhatikan adalah faktor keamanan dan keselamatan. Eka Rima, Gancar Wicaksono, Gresik, Jawa Timur. Terima kasih.